Pemirsa Hasanah, belakangan viral kutbah Jumat Menteri Agama tanpa bacaan salawat Nabi. Banyak pihak menyebutkan salat Jumatnya tidak sah karena telah meninggalkan salah satu rukun kutbah. Bagi masyarakat muslim di Indonesia, kutbah Jumat tanpa bacaan salawat memang merupakan masalah serius. Karena mayoritas masyarakat muslim Indonesia menganut mazhab syafi'i. Dalam mazhab syafi'i, salawat Nabi termasuk rukun kutbah. Maka jika tertinggal salah satu rukunnya, maka Jumatnya tidak sah. Maka wajar jika masalah kutbah Jumat tanpa membaca salawat Nabi menjadi persoalan besar hingga menjadi viral di tanah air. Menurut mazhab syafi'i, kutbah Jumat itu tidak boleh meninggalkan lima rukun. Pertama, membaca hamdalah. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW. Ketiga, membaca petikan ayat Al-Quran. Keempat, nasihat atau wasiat. Kelima, doa dan permohonan ampunan. Oleh karena itu, di lingkungan mazhab syafi'i, seorang khutib mestinya harus memenuhi semua rukun yang telah ditetapkan. Jika tidak atau lupa, maka yang bertanggung jawab mengingatkannya adalah jamaah salat Jumat yang ada di hadapannya. Bisa dari kalangan takmir masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, atau jamaah lainnya yang tentu saja memiliki keberanian untuk mengingatkan khutib jika ada sesuatu yang lupa. Atau salah dalam penyampaiannya, atau ada permintaan dari jamaah yang ingin disampaikan. Masalahnya, apakah boleh seorang jamaah berbicara di tengah khutbah? Bukankah dalam khutbah Jumat, seseorang tidak boleh mengucapkan sesuatu sehingga membuat Jumatnya sia-sia? Menurut kesepakatan ulama, berbicara kepada khutib pada saat khutbah Jumat berlangsung atau mengingatkan sesuatu, atau memohon sesuatu kepadanya, tidak termasuk pembicaraan yang sia-sia, dan tidak pula membatalkan pahala sholat Jumat. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika ada seorang petani yang menyampaikan keinginannya agar Nabi SAW memancatkan doa diturunkan hujan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata, seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat, dan Rasulullah SAW sedang berkutbah. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, binatang ternak telah mati kehausan, dan jalanan telah retak-retak. Maka berdoa lah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma s'kina, Allahumma s'kina, Allahumma s'kina. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Hadis Riwayat Al-Bukhari Pada dasarnya, meninggalkan bacaan salawat Nabi SAW dalam kutbah Jumat itu tidak mutlak salah atau membatalkan salat Jumat jika mengambil dalil dari mazhab lain. Karena dalam mazhab Maliki dan Hanafi, bacaan salawat itu tidak termasuk rukun kutbah. Artinya, seorang khotib tidak harus membaca salawat. Yang penting hanya satu dan ini menjadi rukun kutbah yaitu mengucapkan zikir. Zikir ini bisa meliputi zikir yang sedikit ataupun banyak. Sehingga untuk melaksanakan kutbah yang wajib, khotib cukup mengucapkan hamdalah atau tasbih atau tahlil. Ini untuk rukun kutbah pertama. Sedangkan pada kutbah kedua, hukumnya sunnah. Namun begitu, bagi seorang khotib hendaknya memahami di mana ia sedang berkutbah. Jika berada di lingkungan masyarakat muslim bermazhab syafi'i, mestinya harus berpatokan dengan tata cara kutbah dalam mazhab syafi'i. Hal ini juga berlaku tidak hanya masalah kutbah, tapi juga jika menjadi imam. Jika menjadi imam di musjid yang mayoritas masyarakatnya bermazhab syafi'i, hendaknya menggunakan tata cara mazhab syafi'i. Misalnya, tetap membaca basmala sebelum baca Al-Fatihah. Wallahualam.